Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Saya bukan orang olahraga. Artinya saya tidak pernah berkecimpung di bidang kelembagaan olahraga. Tetapi saya orang olahraga tidak pernah berhenti setiap hari. Saya tidak memahami, orang memilih saya dulu menjadi ketua. Dan saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah bermimpi, berencana dan sebagainya. Saya akan berada di lingkungan olahraga seperti sekarang ini. Awalnya begini, di Kabupaten Badung pada hari Minggu akan diadakan pemilihan ketua umum. Saya kan tidak mengerti apa berbicara koni, apa dan sebagainya. Padahal saat itu malam minggu, Kira-kira tahun berapa enggak, Pak? 2009. Oh, 2009. Itu bulan pemerintah hari. Kalau enggak, itu tanggal 4 ya. Saya ditelepon oleh seseorang, Pak Suwandi bisa enggak membantu saya untuk membina olahraga di Kabupaten Badung. Saya tanya, saya enggak mengerti. Sesungguhnya saya enggak mengerti, sejujurnya saya bilang gitu. Tapi kalau Pak Suwandi bersedia, ya saya mohon untuk ikut membina olahraga. Ya daripada ini, saya bilang, ya besoknya saya dipilih secara aklamasi. Saya enggak tahu, mereka pun ya mungkin ini satu kejaiban. Saya enggak mengerti dia, dia juga enggak mengerti saya. Sampai teman-teman wartawan, Eh, Pak Suwandi, apa enggak salah itu? Pemilihannya, Bu? Ya, apa enggak salah? Saya jawab dengan santainya. Jangan ibu, Pak bertanya. Saya sendiri lebih dari itu pertanyaan saya. Tetapi, begitu saya dipilih pada 2009, saya punya tekan. Saya menyatakan, dia saya harus bertanggung jawab. Pertanggung jawabkan, kehormatan, dan penghargaan yang diberikan oleh orang. Karena saya mengaku bahwa saya tidak mau mengerti tentang apa yang saya jabat dan saya harus laksanakan. Sebentar setelah itu, saya kasih waktu seminggu setahap di KONI, saya harus diberikan semua buku-buku atau peraturan-peraturan tentang olahraga. Oke, jadi belajar dari awal? Belajar, saya. Nah, itu. Karena kalau kita tidak tahu koridor, landasan hukum, dan apa yang harus kita kerjakan, kita akan berikan. Karena saya tidak bilang, saya baru, saya enggak mau berbicara seperti, oh saya baru dilantik dan saya tidak mengerti. Itu bagi saya itu tabu. Akhirnya saya memahami tentang peraturan-peraturan olahragaan, tetapi olahraganya saya enggak tahu. Oke, ada lagi prosesnya ini ya? Apa itu namanya sepak takro, apa namanya ini, yang saya tahu hanya beberapa saja. Sepak bola pasti ya? Sepak bola, saya ngerti dikit-dikit, tapi saya, dan beberapa gitu loh. Akhirnya saya turun ke lapangan, saya diantar, saya tanyakan, apa sih bagaimana karakter daripada olahraga itu, persyaratan menjadi seolahragawan sebegini, organisasinya seperti itu. Saya belajar. Dan saya harus belajar tentang hal itu. Cepatnya, saya selalu berdiskusi, saya datang ke lapangan, saya panggil mereka-mereka, sisi seling mengisi. Jadi, intinya di sini, kita tidak perlu berlama-lama. Karena di sini manajemen. Berlama untuk apa, maksudnya? Artinya belajar, menyatakan enggak ngerti, dan sebagainya. Ini karena manajemen, kan? Kita tahu karakternya, rohnya dulu kita tahu. Kemudian kita, kalau bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan pemerintah, yang di sini induk organisasi, yang mendapatkan pembinaan nafasnya, itu dengan hadapan pemerintah, saya sekiranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tetapi, ada hal yang lebih penting. Kalau kita mendapatkan percayaan, itu jauh lebih mudah dalam mengelola sesuatu. Itu yang saya dapatkan selama ini. Karena yang menarik sekali, bahwa awal mulanya malah tidak menyangka. Oh, selama sekali datang. Tetapi, datang saja. Terdapat, mau jadi ketua. Demikian juga, itu di Kepupatan Bandung. Saya berjalan, akhirnya apa? Saya pun bisa bersama-sama, bukan saya, saya sendiri. Bersama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bandung, juara umum dengan cukup menegangkan. Berarti awalnya dari Kondi Bandung dulu? Terus, 2009 saya bisa memberikan, mempersembahkan dengan teman-teman seluruh cabar di Kepupatan Bandung, tetap menjadi juara umum di Portrop. Juara umum bahkan masuk, ya? Terus, berikutnya saya bisa berikan juara umum. Tidak mengerti juga di Provinsi. Ini naik lagi, malah ya? Tidak mengerti, saya. Saya tidak mengerti. Malahan, keluar dulu surat keputusan dalam bentuk secretaker, tidak pernah menelpon saya, menelpon saya pun. Akhirnya saya naik jadi, apa namanya, secretaker di Provinsi. Waktunya singkat bahkan ya? Ya, singkat sekali. Saya saat ini baru 8 tahun, menurut olahraga. Terus, akhirnya, saya ditetapkan kembali menjadi ketua umum di Provinsi Bali. Bahkan langsung naik ke Provinsi. Ya, ini sama sekali di luar pemikiran dan di luar penduduk saya. Saya tidak punya ekspektasi semacam hal ini. Tapi, yang penting, ini jalan Tuhan. Saya lakukan dengan tulus. Kemudian, saya jawab kehormatan masyarakat dan pemerintah Bali bahwa saya harus bekerja dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada baik keterbatasan pembintah, keterbatasan kemampuan saya. Kita akan mencoba memberi yang terbaik untuk masyarakat. Dan Astung Karo, itu bisa dicapai dengan baik. Oke, menarik sekali. Dari kabupaten saja, kabupaten Badoan sudah tidak menyangka begitu. Ditambah lagi, ternyata sudah di Provinsi, tambah tidak menyangka lagi. Bahkan tidak ada teleponnya sekarang ya. Ini langsung tiba-tiba langsung SK. Wow, jadi luar biasa sekali. Dan kurang lebih kalau dari 2009 sampai dengan sekarang, baru 8 tahun rasanya untuk dalam dunia olahraga seperti baru. Tapi, apa yang sudah didapatkan ini? Jadi, untuk pribadi sendiri selama 8 tahun tentang olahraga yang di luar dari keseharian yang sebelumnya tidak pernah bahkan mengenal olahraga. Pertama, saya banyak teman. Kemudian, saya banyak menempatkan pembelajaran dari olahraga di sini. Olahraga membentuk karakter manusia sepuluh. Manusia itu punya semangat, punya disiplin, dan sebagainya. Kemudian, kita perlu belajar banyak. Perlu banyak. Karena olahraga itu kita tidak bisa, kalau kita berbicara olahraga terkestasi, kita mengamati banyak tantangan. Pertama, jelas, organisasi-organisasi yang kita pimpin itu beraneka ragam. Orang-orang karakternya seperti apa. Caburnya sudah banyak. Iya, caburnya sudah meliputi 40-an. Nah, ini yang kita perlu melihatnya. Kita perlu mengejar. Kemudian, dari segi pembiayaan, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya, kepada cabur-cabur dalam pembinaan. Karena tanpa uang, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu. Oke, nanti akan kita potong dulu. Jangan kemana-mana. Setelah komersial break, berikut ini. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya Endebar Season 3 di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo, kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo, cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Saba Jumlah. Siva Jumlah. Siva Jumlah. Siva Jumlah. Kamu selamat datang di dunia. Ayo, iman. Jangan bersedih. Bersama kami. Teman sejati selalu ada. Kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu. Ku kain arah undi. Dia, Pandu. Dia itu super banget. Namaku Pandu. Di ANTV. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena ucuan gak mau mencuri lagi. Raja marah. Itu dia. Tampak. Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Pakat dong. Kamu gak apa-apakan? Hah? Gak apa-apakan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan. Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn. Di ANTV. Hai. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya Endebar Season 3 di ANTV. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva. Di ANTV. Pemirsa dimanapun Anda berada. Bincang Toko ATV masih menemani Anda. Bersama saya Ita Agresya dan jaga Bapak Ketuswandi. Ini selaku dari Ketua Umum Konibali. Nah kalau kita mendengar kata olahraga. Pastinya gak asing lagi dengan prestasi-prestasi yang sudah dibuahkan. Dari seorang ketua umum dari Konibali. Dan walaupun awal mulai dari Kabupaten Bandung. Prestasi apa saja yang kira-kira sudah pernah dicetuskan begitu Pak. Dan juga kisah-kisah klasiknya begitu dari awal sampai dengan sekarang ini seperti apa? Banyak hal yang kita lalui selama saya di Kabupaten Muka maupun di Provinsi. Tetapi saya percaya semua permasalahan itu ada jalan keluarnya. Oleh karena itulah saya selalu belajar, saya selalu mengkritisi diri saya, mengkritisi cabur-cabur saya sehingga ada jalan keluarnya. Ya jelas kita harus punya goal dalam suatu organisasi itu. Untuk mencapai goal itu jelas ada suatu manajemen yang meminitnya. Yaitu bagaimana kita membuat perencanaan dengan hamatan dan potensi yang kita miliki. Oleh karena itulah saya mencoba suatu percanaan yang penting. Goalnya saya harus menjadi memberikan yang terbaik dalam bentuk prestasi kepada saat saya di Bandung. Saya bukan berusaha memberikan dan bekerja dengan seluruh jajaran insan olahraga. Bukan karena hanya ketua koni, ketua ini kan hanya kepalanya. Tapi kita harus bisa memberikan contoh dan bersama-sama berjalan untuk mendapatkan hal yang terbaik. Betul. Astunggara dua kali dalam masa jabatan kami di sana semuanya jauh-jauh umum dan meningkatnya kualitas dan sebagainya itu. Karena kita bersama-sama mau bekerja keras dan di situ perlu kita pahami. Karena di situ berbicara masalah sosial. Yaitu bagaimana kita memanusiakan mereka. Karena tanpa mereka kita tidak ada hariannya apa-apa. Oleh karena itulah ada pendekatan kemanusiaan yang harus kita lakukan. Dalam bentuk nyapa saja mereka sudah senang sekali. Karena kita harus mengetahui siapa dia. Siapa dia. Dari latar belakang pendidikannya, dari latar ekonominya seperti apa. Kita harus memaham. Kita tidak bisa menyatakan you want sebastis, you harus menyatakan. Tidak seperti itu. Kita datang lihat sepatunya robek. Kenapa sepatunya robek. Apa you tidak punya dan sebagainya. Itu sangat menyentuh. Itu rasa itu yang benar. Kita tidak diam melakukan latihan. Kita hanya datang hanya membawa aqua. Yang sekecil harganya hanya Rp2.000 mempunyai nilai. Inilah yang saya lakukan. Nilai raksa itu ya. Jadi itu. Di samping itu juga kita tidak boleh sekarang mau mencapai juara itu hanya sekedar berjalan normal. Ada suatu akselerasi dan speed yang kita harus gunakan. Yaitu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang menjadi masalah setiap pembinaan dan pengembangan keolahragaan menuju prestasi. Jadi kita harus belajar kembali. Belajar itu di mana? Dari teman yang ada di undiksa atau di universitas. Ada ganunya. Kemudian dari internet dan sebagainya. Sehingga kita dapat menjiwai. Orang mencapai berhasil itu seperti apa? Dia harus mencapai kesuksesan. Apa pilar-pilar yang harus menjadi. Seperti fisiknya harus kuat. Fisiknya harus kuat kan mereka harus makan dengan bergisi. Mereka harus rajin berlatih untuk meningkatkan teknik. Mereka harus punya intelijensi untuk tahu bagaimana strateginya memenangkan. Ini tidak cukup. Kalaupun ini sudah selesai, sudah mantap. Tapi kalau dia tidak punya mental, oleh karena itulah perlu kita pergi sekolah, perlu kita orang-orang yang berkonten di bidangnya untuk memberikan masukan kepada kita. Sehingga hasilnya itu kebersamaan kita akan memberikan satu-satunya. Dan yang paling saya terus terang, ini mungkin kejutan atau keberuntungan ya. Yang penting hasil kerja, kita juga tidak boleh menyatakan bahwa ini sebagai hanya keberuntungan tidak. Karena keberuntungan itu kalau kita bekerja dan mau ada di dalamnya dengan kerja keras, kita akan mendapatkan. Tidak ada negara. Ya, ya, ada negara. Tapi tangan Tuhan tetap ada. Nah, untuk selama saya di prevensi, diberikan jalan yang cukup, ya, katakanlah ada hasil. Waktu kita bidding untuk pon, kita masuk tiga besar. Dan persiapan hanya satu setengah bulan tidak sampai. Kemudian pon remaja di luar dugaan, teman-teman berkelipapang, bekerja dengan keras, teman-teman pemprov dan kemoni kebupatian kota. Mereka bisa mendapatkan ranking 6. Itu tidak mudah. Yang puncaknya, selama sejarah Bali mengikut pon pada 2016, itu Bali bisa duduk di ranking 6. Itu bukan main. Buku seluruh Indonesia. Ya, dari pon itu. Jadi, itu bisa kenapa? Ya, kembali saya bilang, ada semangat yang kita miliki. Karena ada kederbatasan yang kita miliki. Kederbatasan itu adalah pahlawan. Kita tidak memiliki satu infrastruktur yang memadai di Provinsi Bali ini. Kita tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembinaan. Oleh karena itulah, kita harus menutup kekurangan itu melalui semangat dan kebersamaan kita yang didukung oleh doa dan spirit oleh macam-macam masyarakat Bali. Oke, menarik sekali. Jadi, kompleks sekali sebenarnya jawabannya. Karena banyak sekali yang berperanisannya untuk mendapatkan prestasi. Dan ujung tampaknya adalah memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Bali ini di KONI maksudnya. Dan apa yang kira-kira yang diinginkan kemudian untuk kedepannya? Atau apakah sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kota? Karena ini kan lingkupnya adalah KONI Bali. Jadi kan masih ada delapan kabupaten dan juga satu kota dengan banyaknya olahragawan yang ada di seluruh Bali yang tersebar. Ini kan semuanya. Jadi, harus KONI yang merangkul atau bagaimana strukturisasinya untuk yang seluruh Bali? Dan kira-kira apa kalau misalnya kita melihat kabupaten saja atau kota saja atau provinsi, ya pasti banyak sekali kekurangannya. Nah, seperti apa kira-kira karakteristiknya untuk di Bali ini begitu? Kalau berbicara tentang peran pemerintah, peran masyarakat, peran sosial itu sudah diatur oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Dari mana pemerintah itu sebenarnya menyediakan infrastruktur, melakukan pembanaan terhadap, menyediakan pendanaan itu sudah jelas ya. Jadi artinya kalau namanya pemerintah, di kebupatian ada pemerintah, di kota ada pemerintah, di provinsi ada pemerintah. Jadi semuanya punya peran yang sama di dalam pembinaan keolahragaan yang ada. Sudah ada tumpuk masing-masing? Iya. Jadi, malahan ujung tombak pembinaan ada di kebupatian kota. Kenapa? Karena semua klub, klub itu kan ujung tombaknya, itu ada di kebupatian kota. Dibina langsung oleh KONI, dibiayai oleh pemerintah kebupatian kota, dibina oleh pemerintah kota. Kemudian KONI provinsi, pemerintah, pemerintah membina cabang-cabang olahraga yang ada di kebupatian. Jadi semuanya itu ada hubungan satu sama lain dalam hal pembinaan keolahragaan. Jadi kekurangan-kekurangan itu nanti kita koordinasikan. Dan selama ini, pemerintah, kebupatian, kota sangat kopret dengan kita. Komunik kita agak bagus, ya. Komunik sini lancar. Bahwa kita ingin transparan, bahwa ini loh permasalahan yang ada di kebupatian. Ini loh yang harus mungkin bersama-sama. Walaupun pemerintah, kebupatian dengan keterbatasan yang dimiliki, belum sampai saat ini, tapi kita akan mendorong. Tidak hanya di sini, kita berusaha untuk sekecil apapun pemerintah pusat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur itu linier dengan prestasi yang kita bisa capai. Jadi kalau misalnya ada infrastruktur yang memadai, pastinya kegiatan dan pelatihan pasti akan baik. Dan hasilnya lebih baik seperti itu logikanya. Dan yang menariknya adalah, kalau tadi kita membahas tentang infrastrukturnya, kemudian kalau SDM-nya sendiri, nah ini. Untuk caburnya, ada 40 bahkan caburnya. Wah ini luar biasa sekali. Yang bagi orang awam atau termasuk saya juga berpikir, banyak sekali ini, apa saja sebenarnya. Dan karakteristiknya di Pulau Dewata Bali yang dominan mungkin, atau yang minim itu seperti apa? Kalau berbicara sumber daya manusia di Bali itu, kita cukup berbangga dibandingkan daerah-daerah lain. Nah apa penyebabnya itu Pak? Kenapa kita masih tertinggal dari prestasi yang kita harapkan? Memang banyak faktor di sini. Satu, yang bisa menggerakkan prestasi itu kan organisasi. Organisasi itu harus jelas. Organisasi itu harus jelas, diisi oleh manusia yang punya integritas, sinjur, mau mengabdi, dengan segala macam. Orang yang mau meluangkan waktu pemikirannya dan segalanya, itu harus ada. Kalau itu tidak sehat, saya bilang. Jangan bermimpi untuk bisa menggerakkan roda organisasi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana tentang atlet-atlet itu? Di Bali itu, dari segi fisik, saya cukup bangga dengan sumber daya. Demikian juga dari berbicara tentang kesehatan, atlet-atlet Bali itu bagus-bagus ya. Nah, kita mempunyai suatu potensi yang luar biasa, hanya kita perlukan siapa sih yang bisa mengelola hal tersebut. Jadi, pemerintah perannya seperti apa? Ya jelas, menyediakan infrastruktur, menyediakan ruang, kemudian lakukan pengawasan dan pembinaan. Ya, tetap kami dalam pembinaan itu diawasi oleh pemerintah. Dan kami minta juga setiap kedepannya, pemerintah lebih ketat memberikan pengawasan kepada kita. Oke, nanti kita lanjutkan lagi seperti apa SDMnya tadi sempat terpotong, kereta dan depan pemerintah juga, dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pertarungan menyelamatkan dunia dimulai. Jika kejahatan menguasai bumi ini, maka pangi, bangsa peri akan lenyap dari dunia ini. Pandu, diang TV. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena ucil gak mau mencuri lagi, raja marah. Ibu dia, takut! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kok gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa kan? Lebih modern, lebih koca. Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antevee. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masya Endebar Season 3 di Antevee. Gak maupun pandu. Apa kabar kamu? Selamat datang di dunia. Ayo iman. Jangan bersedih. Bergamulah bersama kami. Teman serius berhati. Selalu ada. Kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku pandu. Kukai arah. Dia pandu. Dia itu super banget. Nama kukupu pandu. Di Antevee. Aksi keren Siva dan sahabatnya. Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. Bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antevee. Nama kukupu pandu. Apa kabar kamu? Selamat datang di dunia. Ayo pengalaman. Jangan bersedih. Bergamulah bersama kami. Nama kukupu pandu. Di Antevee. Awas. Dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Karena ucil gak mau mencuri lagi. Raja marah. Itu dia. Takut. Lalu bersahabat dengan mbak Yul yang cantik. Kamu gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa kan? Lebih modern. Lebih koca. Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan. Di tuyul dan mbak Yul reborn. Di Antevee. Bincang Toko Antevee masih menemani anak dengan topik kita adalah pembinaan prestasi olahraga di Bali. Bagaimana untuk membentuk seseorang yang berprestasi dalam bidang olahraga? Pastinya perlu SDM. Nah dengan ketua umum dari KONI Bali adalah Bapak Ketut Suwandi. Jadi sempat terpotong pak. Bagaimana tentunya untuk membentuk SDM yang berprestasi? Apalagi kalau dari sisi Pulau Dewata Bali dengan karakteristik yang fisiknya yang kuat begitu pak Yana. Tadi masih sempat terpotong seperti apa sebenarnya karakteristik dari SDM di Pulau Dewata? Saya bilang, sampaikan tadi kita sebenarnya cukup mudah untuk melakukan pembinaan. Tetapi kan kita tidak berbicara sama fisik tol. Ada infrastruktur, ada pembiayaan, ada para ahli yang mau memberikan berkontribusi terhadap efek dalam rangka pembinaan olahraga di Bali. Ini yang menjadi, sebetulnya kita memiliki banyak kelebiayaan seperti itu, dari segi fisik gitu ya. Tapi ada hal yang sedikit mengganyal dari segi infrastruktur, hampir di semua kebupaten. Tapi saya juga heran, dibandingkan daerah lain, kita sudah jauh sekali ketinggalan di bidang infrastruktur, ya. Tapi kita selalu memberikan sesuatu yang terbaik dan banyak, lebih di atas 10% terhadap prestasi olahraga di skala nasional. Di ASEAN game, di SEAN game, kita juga selalu memberikan yang terbaik. Tidak setiap ada event kita di Bali, selalu muncul dengan ini. Yang setelah saya coba kaji, kenapa sih kita bisa dengan keterbatasan kita? Ada satu yang memiliki semangat. Jadi Pak Sentut Suwani sudah terlihat, senyum aja terus gitu ya. Jadi ada semangat di balik senyum, mungkin yang bisa dilihat dari sekarang gitu. Tapi yang menarik adalah, memang kalau kita mau bahas, selain ada semangat, pasti ada infrastruktur yang diharapkan pada pemerintah. Kemudian untuk yang sebenarnya yang perlu dibagikan pada momen yang berbahagia, ini tentunya untuk generasi muda yang mungkin juga menyaksikan, sebenarnya untuk menjadi olahragawan itu seperti apa standarisasinya begitu Pak? Ya kurang lebih, Bapak, ada 8 tahun begitu Pak Suwani, seperti apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang olahragawan? Untuk olahraga, siapapun masyarakat, dan kami sarankan semua olahraga. Kalau semasyarakat berolahraga. Karena olahraga itu memberikan kita menjadi sehat, kalau kita sudah sehat pasti lebih cerdas, punya semangat, punya disiplin, punya visi yang jelas. Karena visinya apa? Ingin menjadi sang juara. Jadi ingin menjadi juara akan muncul jiwa kompetitifnya yang akan besar untuk memenangkan setiap kompetisi. Tetapi, tidak semua orang yang berolahraga itu punya bakat mencapai prestasi. Ini perlu ya. Jadi, oleh karena itulah pertama kita harus melakukan pemasalan tentang olahraga itu. Sehingga masyarakat, utraman anak muda itu bisa memilih, oh saya ada di sini, saya lebih cenderung ke sini. Setelah dia ada di sana dengan pilihannya, kita mulai membina, membina tekniknya, mana fisiknya. Kemudian kita memperhatikan bakat mereka itu. Itu ayat disaring secara bertahap sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang mereka. Nah, di situ akan muncul nanti calon-calon atlet yang berbakat dan punya visi dan punya nyali untuk meneruskan, meluangkan waktunya untuk berolahraga prestasi. Tapi kalau kita melihat dari regulasi yang ada itu kan dalam hal positifnya. Kalau kita lihat dari normatifnya seperti itu. Tapi, akan terjadi kendala-kendala. Nah, kalau misalkan olahragawan itu yang tidak berprestasi misalkan atau mungkin kurang beruntung belum berprestasi, apa kira-kira kendalanya yang bisa dialami sampai akhirnya belum berprestasi begitu, Pak Ketutani? Iya, banyak hal tentang kalau tidak tercapainya prestasi. Pertama, mungkin dia tidak punya bakat, tapi dipaksakan. Walaupun dia punya bakat, tetapi terbatas pada saat prestasi itu dia mentok mau ditanam, mau diangkat lagi, mau ditanam lagi, segitu saja. Kenapa bisa begitu? Memang itu kemampuannya, standarnya. Kalau kita punya IQ banyak 120, minta 140, tidak bisa. Ya, segitu saja kemampuan kita. Jadi, itu sudah dengan kajian-kajian, peleasan-peleasan dari IPTEC. Karena IPTEC itu sangat menentukan juga. Tapi, ya itulah. Tapi dia harus memilih yang lain. Atau dia masih bisa sesungguhnya dikembangkan. Ini yang kedua. Mereka bisa berkembang lebih jauh, mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tapi mereka tidak disiplin. Oke. Disiplin ini dalam hal apa, Pak? Tidak latihan, tidak menjaga kondisi fisik. Bagaimana dia bisa menjadi pemain yang baik kalau dia tidak disiplin dalam hal latihan? Bagaimana dia menjadi pemain yang baik karena dia tidak disiplin menjaga kesehatan tubuhnya dan sebagainya? Bagaimana dia menjadi atlet yang baik apabila dia tidak pernah belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang olahraga, sport, science. Itu sangat-sangat menurut. Saya ambil contoh. Dulu orang-orang mungkin di bawah 80-an mungkin hanya karena bakat dia. Dia latihan bakat menjadi juara. Sekarang sudah tidak bisa. Harus dipoles. Satu contoh. Orang yang tingginya dulu mungkin 180-190. Kalau dia loncat tinggi dia hanya bisa 190. Tetapi sekarang orang tingginya 190, dia bisa 240, panjang gitu. Dia karena ada poliasan-poliasan. Di situ dipelajari tentang bagaimana pustur tubuh, penguatan otot-otot yang punya peran dalam melenturkan, memantulkan loncatan-loncatan mereka itu semua. Makanya saya bilang, kita harus belajar. Kita tidak boleh sekarang datang latihan. Terlena begitu ya? Tidak, hanya datang latihan. Apalagi tidak menjaga kesehatan, tidak mempunyai suatu mental yang mental sang juara dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan yang awalnya 180 mungkin tingginya, kemudian 190. Akhirnya nanti lama-lama bisa langsung pada, jadi yang jaga gawang mungkin ya. Jadi aduh, ayo, ada mau simul. Contohnya seperti itu. Tapi ternyata dengan perkembangan teknologi bisa merubah, betul ya. Seperti apa pandangan Pak Ketut Suwandi? Kenapa bisa teknologi ini merubah begitu? Berbeda dengan yang dulu. Apalagi kalau mungkin kita lihat juga makanan sekarang pasti berbeda juga dengan yang dulu. Nah, apa mungkin dampak teknologi dan makanan ini seperti apa, Pak? Ya, karena semua bisa dipelajari. Semua sekarang transparan. Apapun yang kita ingin tahu, kita dapat. Katakanlah kita ingin menjadi tidak gemuk seperti apa. Kan olahraga itu tidak boleh gemuk makanannya seperti apa. Semua gampang sekali. Kalau kita coba bandingkan, kalau kita tidak mengatur pola makan, istirahat, dan berlatih seperti apa. Ini semua ada yang anunya. Kenapa orang yang si A cocok di bidang ini, kenapa si A ini tidak cocok di cabang ini, semua ada kagiannya itu. Jadi tidak semua orang, walaupun dia punya bakat, maunya direnang, tapi kalau dia diteruskan hanya segitu-segitu saja, walaupun bersituasi. Tapi akan lebih bisa ditingkatkan apabila dia lebih cocok maunya di selam. Jadi semua itu kagiannya oleh itulah, para-para scientist itu akan mengkaji itu. Dan saya telah meminta kepada teman-teman yang ada di pergantungan, coba bantu saya. Apa yang saya harus lakukan tentang ini. Saat Puan kemarin pun kami mencoba tentang mentalite. Bagaimana anak-anak itu bisa percaya dirinya muncul. Mereka yang akan memberikan kita sesuatu pemaham-pemaham dan arahan-arahan sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik. Oke, berarti dari sisi psikologinya juga penting. Semua penting. Dan yang menariknya lagi adalah kalau kita lihat, nanti sesaat lagi akan kita tanyakan ternyata setelah yang komersial break, berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan ANTV Arcana Gadis cantik yang berbakti Berjuang mencari cinta sejati Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku Yang paling baik di antara ribuan pemuda Mencari pria yang tidak memandang status sosial Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik Aku juga sering baca di koran Iya, itu kan cuma di koran Memang benar, Sulatna Jodoh itu kan nasib Dan mencintainya sepenuh hati Suamiku lihat ini Aku sudah menemukan pemuda yang cocok Usianya 27 tahun Warna kulitnya putih Dan dia bekerja di perusahaan yang bagus Aku minta kunci dua pelas Dan dia pasti pakai jas Mereka berdua pasangan serah Arcana mencari cinta Di ANTV Namanya Taki Sekilas ia nampak sempurna Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang Harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak Dan laki yang dicintainya meninggalkannya Pertemuan yang tidak disengaja dengan seorang anak Mengubahkan kesedihannya Kepolosan tingkah sang anak menaklukan hatinya Anak yang merindukan ayahnya Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda Gopi yang buta huruf Dan Rashi yang berpendidikan modern Namun ketika perjodohan terjadi Gopilah yang terpilih Gopi Di Anteve Bincang Toto Anteve masih menemani Anda bersama saya Ida Agrisir dan juga narasumber kita adalah Bapak Ketut Suandi Selaku dari Ketua Umum KONI Bali Dengan topiknya adalah pembinaan prestasi olahraga di Bali Nah topiknya menarik bagaimana membina Kemudian memprestasikan Seseorang generasi muda terutama yang berasal dari Bali Untuk mengembangkan dan juga membanggakan Bali itu sendiri Nah kalau kita melihat karakteristik dari Bali itu sendiri Kalau Indonesia kan dengan dua musim Ada kemarau dan juga ada yang hujan Terus kalau misalkan dengan keadaan lingkungan dan juga keadaan dari Bali itu sendiri Terhadap karakteristik dari olahraganya dengan perubahan-perubahan musim itu Kira-kira bisa nggak menurunkan antibody tubuh begitu Pak? Kalau kita melihat kan dari tadi fisik Pastinya ada pengaruh-pengaruhnya atau bagaimana? Atau tidak berpengaruh mungkin? Atau seperti apa? Kira-kira kajian dan pandangan dari seorang Pak Ketuk Suandi Irip Jadi kalau kita bicara tentang olahraga yang cocok di Provinsi Bali ini Sebenarnya kita, kembali saya bilang Apapun sebenarnya cocok Tapi ada hal yang lebih menonyol Itu dari karakter yang selama ini kita lihat ya Dan kita bisa saksikan Bahwa olahraga yang sering mengharumkan nama Bali Di kancah nasional maupun internasional itu Adalah olahraga perorangan dan spin Ya Jadi apa? Lari yang pendek begitu Ya mungkin dia lebih Ini Terutama bela diri Ya Bali itu selalu tampil Karate Tarung derajat Silat Yudo Itu semuanya memberikan kontribusi yang cukup Membanggakan Di kancah nasional kepada kita Tapi sebaliknya ada Begitu kita berbicara Tentang Permainan bergrup Kita sering mengalami Sebagian besar mengalami permasalahan Saya sih Inilah menjadi Masih menjadi pertanyaan Dan kita mencari solusinya Apa sih? Apakah dari Dari kita itu Belum memahami Satu sama lain Atau tidak care Satu sama lain Jadi Kalau olahraga perorongan Bergu itu kan Sangat-sangat Komunikasi yang baik Komunikasi Jiwanya itu hampir Harus satu sama lainnya Saling mengenal Dan memahami Dia baru bilang Bergerak Dia sudah punya arti Oh dia maksudnya begini Dan sebagainya Atau mungkin Ini menjadi suatu pertanyaan Yang belum saya bisa Temukan dengan teman-teman ya Begitu kita Olahraga-olahraga Bergrup Bergu Atau Setim itu Keluar Di Daerah lain Dia sangat menonjol Seperti basket Seperti bola Kita lihat Tapi di balik Kan tidak menonjol Apakah Ini perlu pertanyaan Apakah pembentukan tim Yang relatif singkat Proses latihan Ya Itu Yang sangat singkat Atau Intensitas Pertandingan Yang relatif Jarang Itu kan semuanya Perlu kita bahas Tentang hal tersebut Atau memang Kita Tidak cocok Untuk Apa namanya Yang bergu Karena ego Mungkin Kita punya Karakter ego Tapi sekarang Tidak seperti itu Karena kita kan ramah-ramah Orang Bali itu Ini masih pertanyaan Sebenarnya Satu pertanyaan Yang ini Seperti bola Kita hampir Jalan muncul Terutama di Puan Di bawah Pembinaan saya Demikian juga Yang lainnya Ini satu Pertanyaan Tetapi kalau kita Mau Kita pasti dapat Dengan mudah Jawabannya Atas dukungan Masyarakat Dan dukungan Pemerintah Di dalam penyediaan Katakanlah Pendanaan Sehingga kita bisa Meningkatkan Pengalaman mereka Melalui Kompetisi Baik itu Di tingkat lokal Nasional Maupun Internasional Itu penting Sekali Karena di Daerah Oke berarti Kalau misalkan Berdiri dengan Karakter Bali Jadi cuaca Atau apa Berarti seluruh Olahraga bisa Ada di Bali Bisa Jadi memang Aman sekali Karena memang Ada beberapa Daerah yang memang Susah mungkin Untuk beberapa Kalangan olahraga Atau cabur Dan kemudian Yang menariknya adalah Kalau kita melihat Banyak sekali Memang yang Menjadi Olahraga Anak-anak Sekolah Anak SMP Bahkan dari kecil Ada Berbagai tingkatan Pastinya Pastinya ada juga Dukungan peran Dari orang tua Orang tua Di sini Menurut dari pandangan Pak Ketut Suwani Bagaimana Kira-kira Peranan dari orang tua Apakah mendukung Atau malah Ada yang mungkin Sampai ikut Atau malah Ada yang sampai Melarang Anaknya Untuk ikut Sebagai olahraga Karena kan Setiap orang tua Punya mindset Tersendiri Terhadap anaknya Begitu Ingin jadi seperti ini Ingin seperti apa Kira-kira seperti apa Panang Pembinaan olahraga Tidak hanya Dipoles Dibentuk oleh Orang-orang Yang berkejumpung Di olahraga Tetapi Awal pintu Dibukanya Anak itu Menuju ke Olahraga Itulah orang tuanya Tanpa Seijin orang tuanya Tidak pernah Anak itu kan Diberikan Menjadi Olahraga Olahraga Jadi Seperti itu Oleh karena itulah Saya selalu Dan saya bangga Bahwa Apa yang saya lihat Orang tua itu Betul-betul Mendorong Anaknya Untuk berlatih Bahkan Diantar langsung Ditunggu Setiap saat Saya berterima kasih Kepada orang tua Seluruh atlet Atas kerjasamanya Bahkan Ada suatu cabang Olahraga Sering Begitu dia mau Bertanding Dia mau kemana Dengan orang tuanya Juga datang Ketempat kami Di koni provinsi Di koni provinsi Bali Atakanlah Soan Atau Minta doa Apalah namanya itu Dan kami Sampaikan Bahwa peran Bapak Ibu Luar biasa Bahkan Di olahraga Menderan Sekarang Anak-anak itu Di rumah Dilatih oleh Orang tuanya Olahraga Menderan ini Seperti apa Bagaimana dia Selalu Mainsetnya Berpikir Menuju prestasi Prestasi dorongan Kemudian Pola makan Istirahatnya Diatur Karena orang tua Yang atur Mana kita bisa Memberikan dia Ini makan Tidak bisa Jadi Itulah peran Orang tua Seolah-olah Saya Lalu berterima kasih Kepada orang tua Bahkan dia bertanding Keluar daerah Itu orang tuanya ikut Dibatikan juga Orang-orang luar Dia datang ke Bali Bertanding Makanya Di Bali itu Sering diadakan Pertandingan Karena orang Jadi kita dapatkan Sesuatu yang lebih Dan mereka senang Untuk datang ke Bali Orang itu peran orang tua Jadi yang Sempat tadi dibahas Jadi menarik Apakah Olahraga ini Bisa menjadi Destinasi pariwisata Seperti apa pandangannya Pak Sampai akhirnya Kalau misalkan ada Seperti olahraga Yang akan diselenggarakan Di Bali Jadi semua ikut Berkunjung ke Bali Jadi hotel pun terisi Dan fasilitas lainnya juga Seperti apa pandangannya Pak Inilah yang sering Saya sampaikan Olahraga Khususnya kita di Bali Kebetulan kita punya branded Bahwa semua orang Pengen ke Bali Sedikit saja Yang mau dikerja Ada yang ada yang boleh Tadi saya baca Di WA saya Ada satu laporan Bahwa Anak-anak Akan diadakan Apa namanya Pestipa olahraga Sepak bola Anak-anak Tingkat internasional Wah ribuan Sudah dapat orang tuanya Ditong Dan sekiannya hotel Sekian Sampai sebegitu Ada yang di Bali Ya di Bali Tidak Jadi Kalau kita berbicara Tentang Olahraga Dan melaksanakan Event-event Apapun Dan kita mengundang Baik itu Tingkat nasional Maupun Internasional Semua orang berduyun-duyun Datang ke sini Ini kan memberikan Suatu pendapatan Kepada pemerintah Katakanlah yang Kecil kemarin Pernah saya catat Pencahsilat internasional Itu atletnya 1500 Belum temannya Belum saudaranya Belum bapaknya Dan lama tinggalnya Di Bali Minimum 5 hari Minimum Iya Karena pertandingan Itu kan sekian hari Terus persiapan mereka Dan setelah pertandingan Jadikan satu minggu mereka Di lapangan Dia 5 hari Hitung coba itu Ekonomi kerayatan Jalan Walaupun mereka Makan di warung Paling tidak Dia sewa Sepeda motor Dia nginep Di hotel-hotel Bintang kelas 3 Mungkin ke bawah Atau yang kaya lah Silahkan itu Jadi mereka tuh Luar biasa Bisa memberikan Suatu ini Oleh karena itu Tadi kemarin Saya berdiskusi Dengan teman-teman saya Coba kita membuat Suatu kemesan Yang bisa Diterima oleh Siapapun nanti Bahwa Olahraga Apa namanya itu Sport tourism Itu bisa memberikan Keuntungan Bagi kita Walaupun tidak Signifikan Tetapi ada Gitu loh Jadi Ini Pemerintah provinsi Maupun kebupaten Siapapun Di situ Stakeholdernya Harus Mulai Menggarap Hal-hal tersebut Karena Kita menggunakan Event yang sangat Kesederhanapun Banyak yang datang Apalagi event besar Sekarang Bulan-bulan Juli Nanti ada Udah open Bali Bali open ya Itu Berapa negara yang Sudah mendaptar Kesini Belum lagi Seluruh Indonesia Nanti penuh Lila Buana Oke Nanti kita langitkan lagi Sepertinya excited sekali Kalau kita bahas tentang Olahraga Satu jam kurang sekali Rasanya Yang kemana-mana Kita akan kembali Setelah yang satu ini Pada segmen kita terakhir Liburan makin seru Bareng mereka Bikin pagi Tambah semangat Karena semua Tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Pandu Ku kain arah Dia pandu Dia itu super banget Pandu Di ANTV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Karena ucuan gak mau mencuri lagi Raja marah Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih koca Tunggu petualangan baru ucil Dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Pemirsa dimanapun anda merada Tidak terasa pada segmen Kita yang terakhir Masih dibincang toko ANTV Masih bersama Saita Grisha Di sini Dan juga masih bersama Nara Sumber kita adalah Atas nama Bapak Ketut Suwandi Ini selaku dari Ketua Umum KONI Bali Masih dengan topik kita adalah Pembinaan prestasi Olahraga di Bali Nah kalau kita membahas Olahraga dan juga prestasinya Pasti banyak ada Perencanaan yang diselenggarakan Oleh KONI Yang waktu-waktu dekat Sampai pada tahun 2017 Seperti apa saja Ya dalam waktu dekat ini Ada beberapa Kegiatan-kegiatan Yang kita laksanakan Yang paling besar adalah Ajatan Multi Event Yaitu PORPROP 13 tahun 2017 Dimana itu merupakan Suatu ajang evaluasi Terhadap seluruh Pembinaan cabang olahraga Yang dilakukan oleh Rekan-rekan kita Di kabupaten kota Dan mereka akan berkompetisi Menjadi yang terbaik Dan PORPROP 13 2017 ini merupakan Jika bakal awal Pembinaan kita Menuju PON 2020 Di Papua Jadi Ini mempunyai nilai Stratis dan penting Yang luar biasa Oleh karena itu Kita kayak Secara Betap Melakukan pengawasan Tata proses-proses Persiapan Nanti pelaksanaan Seperti apa Sehingga Lahir atlet-atlet Yang nanti Akan bisa memperkuat Kebali dalam 2020 Nanti Begitu kita berbicara Tentang juara Juara yang keluar Adalah juara sejati Yang bisa memperkuat Yang bisa kita bina Sampai tahun 2020 Nanti Oke Jadi Wah Kalau kita mau bahas Masalah PON itu Nanti yang akan ajang Yang apalagi Gemsan dan lain-lain Lebih besar lagi Dan tentunya Ada strategi-strategi khusus Yang akan Kira-kira Dilaksanakan Untuk mencapai Pada posisi Prestasi yang gemilang Seperti apa Ya Kembali Seperti awal Saya sampaikan Kita sekarang Sudah tidak lagi Berbicara Tentang Diluar prestasi Karena kita sudah Di skala nasional Pada PON 2016 Kita ada di ranking 6 Setelah Jawa Ya Jadi kita sekarang Sudah diperhitungkan Kita sudah Oh saya berprestasi saya ini Saya harus Melangkah Lebih dari ini Menuju Yang lebih tinggi Jadi Tapi Di balik itu Kita harus ada Suatu Melihat Apakah kemampuan kita Selama ini Akan bisa mencapai Jawabannya Saya tidak bilang Tidak Saya selalu bilang Ya Tapi ya itu Dengan strategi-strategi Yang harus matang Bagaimana kita bisa Mematangkan strategi itu Ya Dari Sekinilah Sekarang Kita persiapkan Langkah-jangkah Menengah Sampai 2020 Kita mengayak Semuanya itu Menjadi yang Benar-benar Berkualitas Ya Dan inilah yang Kita bina Strateginya Baik itu Fisiknya Baik itu Pola pelatihannya Baik itu Strategi-strategi Yang harus mereka Kembangkan Dan bagaimana Mentalnya Ini Itu yang kita akan Tekankan kepada Atlet-atlet yang nanti Bisa memperkuat Tim Bali Di Puan 2020 Apakah semua Nanti juara itu Tidak Saya bilang Ya Karena kita mempunyai Suatu keterbatasan Dalam pendanaan Ya Saya bilang Tidak Dan berapa sih Saya bilang Olahraga yang Menunjukkan hasil Dan sudah Melakukan pembinaan Dengan baik Dan sudah Memberikan hasil Prestasi yang baik Inilah yang Kita bina Secara kualitas Yang lainnya Kita bina Jadi Wadah-wadah yang lain Jadi Kecil tetapi Berkualitas Inilah yang Kita semua galakkan Kepada teman-teman Berarti sudah difokuskan Iya Kita tidak lagi Berbicara Pemerataan Karena apa Karena kita tidak punya Uang banyak Kalau kita berbicara Penemataan Yang punya potensi Yang punya prestasi Dengan yang baru Memerai kita sama Kita tidak mau seperti Ada strategi yang Harus kita Lakukan Untuk hal terburuk Jadi Nanti setelah keluar ini Dari sekarang pun Yang sudah berprestasi Itu kami bina Dalam bentuk primada Nah itu primada itu Kita berikan mereka Satu perhatian Kita tuntut Biar tanggung jawabnya Seperti apa Inilah yang kita perlu Awasi Karena apa Kalau pengawasan itu Tidak jalan Tetapa bagus pun program Di lapangan itu Tidak akan pernah bisa Mencapai hasil Kita akan Ya Hanya harapan-harapan Harapan-harapan saja Tapi yang menarik adalah Ujung tombak Dan juga di Mengakhiri pada Percakapan kita ini Adalah bagaimana SDM dari pelatih Nah karena pelatih itu Lebih dari segalanya Jadi apapun yang dibentuk Itu adalah pelatih Ujung tombaknya Seperti apa Saya sangat setuju Saya sangat setuju Dan sering saya sampaikan Kalau Pertama dari rasio dulu Kalau atletnya Seribu dilatih Dengan dua orang Jelas Memiliki potensi Kalau tidak diimbangi Dengan rasio Jumlah atlet Dengan pelatih itu Juga sama Tidak akan menghasilkan Terutama di kabupaten Kota di luar Den pasar Bandung Itu sangat-sangat Jomplang Oleh karena kita Kami selalu berharap Kepada Pemprov Dan kami dukung Bukan hanya berharapnya Kami selalu dukung Bila mereka Ingin Meningkatkan Kualitas Kepelatihannya Di tingkat nasional Atau kemana Kami selalu biayai Ada pembiayaan Dari Koni Oleh karena itu Kami tantang Karena betapa hebatnya Anak-anak Kalau dilatih oleh Orang yang Hebat juga Hebat Kalau dilatih oleh Jadi orang hebat Kalau anak yang berbakat Dilatih oleh Kemampuan terapet Dia akan menjadi Orang biasa-biasa Kalau dilatih oleh Orang yang sangat Apa namanya Minim jumlahnya Mereka juga Tidak akan menjadi Orang hebat Oke Jadi serta SDMnya Sudah memang Mengalami proses Dan harapannya adalah Tetap yang terbaik Pada akhirnya Pada PON 2020 Untuk jangka panjangnya Yang terdekat adalah PON-PROF Yang September nanti Di 2017 Oke Tidak tersebutnya Pemirsa satu jam Sudah menemani Anda Dalam acara Bincang Toko ANTV Dengan topik kita yang menarik Adalah pembinaan Dan prestasi Olahraga di Bali Dan semoga Apa yang sudah kita bahas Bersama narasumber kita Atas nama Bapak Telat Suwandi Selaku dari Ketua Umum KONI Bali Bisa memberikan inspirasi Dan juga Untuk Anda Yang belum menjadi Olahragawan Siapa tahu Setelah tayangan ini Langsung datang ke KONI Dan pengen ikut Jadi olahragawan Mungkin seperti itu Ini tidak terasa Saya Itagri Bisa pamit undur Dan kita berdua tutup Dengan parama Santi Om Santi 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 Om 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 Aksi keren Siva Dan sahabatnya Dia mencuri Dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar Pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Lalu bersahabat Lalu bersahabat Dengan Mbak Yul Yang cantik Lebih modern Lebih kocah Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di Antefi Antefe Adem Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeskekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke워